Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya di Astuti Channel. Apa kabar kalian semuanya? Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ini hari Minggu teman-teman. Hari Minggu adalah hari yang bikin saya harus nyenengin anak-anak. Jadi hari ini saya mau bikin soto, mumpung hari Minggu ya. Bikin soto ala almarhum mama saya. Kalau mama saya itu bikin sotonya itu enggak pakai bumbu yang cinten atau yang belet-belet itu loh teman-teman. Enggak pakai itu. Jadi mama saya biasanya bikinnya itu ya biasa aja bumbunya. Ini bumbunya. Ini bumbu yang sudah saya haluskan. Ada yang sudah nampak jelas. Ini namanya kunyit. Ada kunyit, bawang putih, bawang merah pastinya. Ada jahe. Kemudian ini. Ini bubuk itu. Apa namanya teman-teman? Ada sahang. Sebenarnya mirip bumbu gula ya. Terus tambahannya ini ada serai. Sudah saya geprek. Ada daun jeruk. Dan ada daun salam. Ini ayamnya setengah kilo saja. Sekarang saya mau tumis dulu si bumbu-bumbunya ini. Supaya harum semerbak mewangi sepanjang hari. Minyaknya sudah panas teman-teman. Sekarang kita mau tumis bumbunya. Jangan banyak. Sesuaikan dengan Tengah minyak ayam merah. Kemudian ini harus masak. Harum teman-teman. Setengah hari minggu. Kita masak sedikit yang ribet gitu. Soto. Suaca di Ponte Anak itu panas teman-teman. Lagi musim kemarau. Jadi pas penyakan siang. Atau seger-seger. Itu sudah harum. Panci andalan saya. Panci yang bikin. Dicudakkan. Bikin cepat masak. Lembut gitu. Saya masukkan ini. Ini hanya dikermas. Maksudnya untuk menghilangkan sisa-sisa darah-darah sikitnya itu. Teman-teman. Sama untuk menghilangkan sedikit lemaknya. Seperti ini teman-teman. Saya penas dulu. Sampai berubah warnanya. Biar nanti kuahnya itu bening. Jadi kuahnya bening. Kalau disepertikan ini. Diseperti ini. Itu biasanya kuahnya akan bening teman-teman. Ini ajaran mama saya. Bikin lah dia. Jadi dipenas dulu namanya. Dikenas. Menghilangkan sisa-sisa darah-darahnya itu loh. Sama lemak-lemaknya yang biasa bikin kuah jajun enggak bening. Ini sudah cukup tenasnya. Sekarang saya mau masukkan airnya teman-teman. Yang namanya soto itu kan kuahnya yang banyak. Jadi saya harus tambahin kuah ini. Masukin. kuah rasanya. Saya pakai soto ayam segitu. Ini tadi belum saya tambahin penyedap ya teman-teman. Karena biasanya ini sudah ada penyedapnya. Maksudnya sudah ada rasanya ya. Masukin saja. Nanti kalau kurang garamnya tambah. Sofurn ya. Bukan gitu. Saya pakai ini nanti. Karena disini lagi musim kemarau teman-teman. Tapi kemarau di Kalimantan Barat itu enggak seperti di Jawa ya. Kalau di Jawa itu sampai 6 bulan gitu ya. Di daerah Gunung Kidul tempat saya itu tempat saya dilahirkan. Numpang lahir di Monosari Gunung Kidul. Halo. Itu sekarang lagi kemarau katanya. Sudah 6 bulan. Bayangin tuh. Bagaimana bisa bercocok tanam itu. Tapi herannya saya ya. Di sana itu tanahnya berbatu-batu gitu. tapi luar biasa ya. Tuhan pelihara ya kan. Masyarakat di sana masih bisa bersocok tanam. Di sela-sela batu-batu itu memanfaatkan tanah yang sedikit-sedikit itu. Tanam jatuh. Tanam apa namanya? Kacang tanah. Tanah. Seperti itu. dikayu. Wow. Danek banget tadi saya pilih. Disimpan dulu. Disimpan. Disimpan. Sekali. saya mau asli. Suami saya baru dapat. Tapi tadi siapa yang ngomong? Honor. Oh kaget saya. Ayam berkocok jadi bikin kaget. Saya akan masukin tomatnya. Biar lebih segar. Ini dia. Sotonya. Menggelegar. Apa? Menggelegar. Eh salah. Menggeleduk-geleduk. Kan? Jadi bening. Oke. Saya matikan teman-teman. Saya tidak akan sajikan. Ini di meja makan teman-teman. Saya nge-trank mereka. Jadi biasanya suami dengan anak-anak saya itu kalau barang itu makanan itu tidak diletakkan di meja makan. Mereka tidak tahu saya simpan di mana. Padahal hanya di atas di atas ini kompon bisa mereka tidak tidak melihat. Tidak apa ya. balik ini dia teman-teman. ini dia sudah saya aduk-aduk. Nyeobat itu ya sedikit saja teman-teman. Masaknya obat banyak-banyak. sekarang kita coba si soto. semoga enak. Enak. Panas. Panas teman-teman. enak. 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 Enak banget. Asem. Pedas. Gurih. jadi satu. Tapi tetap masih enak sotonya mama saya. Walaupun saya anaknya kayaknya enggak. Masih kurang. tapi enak. Tapi kalau sama persis sama mama ya enggak. Tapi enggak jauh-jauh amat bedanya teman-teman. Maaf ya makannya sambil berdiri. jangan ditiru. Sotonya kepala Sotonya 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 selamat menikmati oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah bersama saya di astuti channel sampai ketemu di video berikutnya teman-teman bye